istimewanya kamu buat dirimu bersinar hi, my name is maha so this is fun reading dan energinya untuk collective jadi untuk banyak orang, fun reading ini untuk membooster energy happiness untuk memberikan energi kebahagiaan dan healing, jadi untuk kamu yang mau claiming energinya nonton dari awal sampai akhir dan perlu diingat, ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton teraplikasikannya saat kamu nonton dan kalau collective reading seperti ini aku meminta kamu untuk lebih bijaksana dalam memproses apa yang aku sampaikan oke, jadi untuk yang bertanya-tanya gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri ya sebutkan pernaian dalam hati kita langsung cek aja, aku bakalan cek energi kamu dulu baru nanti aku bakalan lihat energi kamu di depan seperti apa dan istimewanya yang membuat diri kamu bersinar dan membuat orang-orang sekitar nyaman oke there is threat i think i'm looking at 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 give mission and protection users watch this video ini energi seperti apa saat ini people watch this video right now energi there's red getting off on early cut give permission and protection this is people watch this video oke ada energy the moon ada energy the full ada energy the queen of pentacles sama energy the two of swords oke secara energi kalau aku lihat disini ada ringgi pisos disini juga ada energi earth sign, taurus, frio, capricorn ada energi aquarius, ada energi libra macam ini cuman kalau aku ngomongin sol zodiac check sum writer, 2, 3, 5, 5, 5, 6 lagi sensitive banget lagi diasa spiritualnya lagi dikuatkan dan lagi ditajamkan instingnya, terus kalau aku lihat dari energi temuan sendiri dan energi the two of swords itu menandakan, ada banyak banget dari kalian yang bingung bingungnya itu bukan karena ada pilihan ini lebih seperti bingung sama keadaan sendiri dan sama dirinya sendiri jadi ini bisa dibilang tantangan untuk kalian di perjalanan spiritual atau tantangan secara individu untuk bisa lebih mengasah insting karena yang aku lihat disini, logika sama hati itu kadang-kadang banyak mempengaruhi kita dalam menentukan sikap dan tindakan cuman disini disarankan untuk menggunakan intuisi lebih mengenal diri sendiri, perbanyak diskusi sama diri sendiri ada awal mula baru nantinya dalam beberapa hari kemudian ada sesuatu hal yang akan kamu mulai financially oke disini ada kematangan dan kestabilan finansial cuman dari energi the queen of pentacles sendiri finally kamu tahu apa yang berharga dalam hidup kamu sendiri dan akhirnya kamu mampu untuk memprioritaskan diri sendiri kalau secara energi kalau kamu nanya ke aku energinya cukup baik banyak belasing yang datang tapi berkecamuk di dalam dirinya sendiri dengan kalau kecamuknya itu lebih seperti bukan karena galau sendiri ya tapi kadang-kadang ini lebih seperti caranya semesta dan Tuhan untuk bisa mengasah dirimu untuk bisa lebih tahu kemampuan diri seperti apa gitu jadi balik lagi ini diminta untuk dengerin intuisi kalau bisa dibilang cara semesta untuk mengasah kita dan mendorong kita untuk menemukan jati diri kita sendiri kadang-kadang gak hanya manis-manis saja gitu kadang-kadang ini melalui proses jatuh melalui proses didorong gitu jadi ini cara semesta untuk mendorong kamu untuk bisa melihat potensi diri sendiri jadi ibaratkan gini ini di pinggir jurang nih ibaratkan kamu kan pasti akan berkontemplasi apakah nanti kalau misalnya aku terjun aku akan jatuh atau ada kecemasan-kecemasan yang muncul saat manusia mau melangkah di langkah yang baru melakukan hal baru atau melangkah ke level yang lebih tinggi lagi pasti ada ketakutan yang muncul nah ini adalah validasi kalau kamu gak akan falling yang ada kamu akan terbang gitu so ini energi kamu saat ini aku bakalan cek energi kamu nanti ya potensi energi kamu nanti potensi energi kamu ke depan seperti apa energinya ke depan gimana disini ada the sun sama the ten of swords kalau yang aku lihat kamu mampu untuk menyelesaikan siklus-siklus karma disini dari ten of swords ini bisa dibentuk sebagai kita semakin dewasa akhirnya mampu untuk meninggalkan pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau kebiasaan-kebiasaan dan pola pikir yang tidak sehat lagi cuman dari energi ten of swords itu juga nunjukin kalau udah selesai enough stop gitu keadaannya kayak gitu udah gak bisa digini lagi gitu jadi untuk kalian yang kemarin-kemarin banyak bertoleransi sama hal-hal yang menyakiti diri kamu sendiri akhirnya udah berhenti mentoleransi gitu nah the ten of swords harus dirasakan untuk orang-orang yang mau melakukan perjalanan baru atau memulai sesuatu yang baru karena ini ending setiap ada ending pasti ada beginning beginning atau awal mula tidak akan pernah ada kecuali ada sebelumnya ada penutup dulu gitu sama kayak kamu mau baca buku ada chapter 1 chapter 2 atau ada bab 1 ada bab 2 atau ada buku nomor 1 buku nomor 2 untuk kita membaca buku nomor 2 buku nomor 1 itu pasti kan harus kita selesaikan dulu ditutup dulu ya gak sama kayak kehidupan pun seperti itu kalau kamu ngerasa ada lingkungan orang-orang sekitar pasangan atau siapapun nah disitu yang negatif gitu sudah harus diterima realita oke ini harusnya selesai gitu yang menyelesaikan siklus-siklus karma kita adalah diri kita sendiri saat kamu sudah menyelesaikan disitu baru disini ada desan kamu pun nanti energi terbuka untuk segala macam blessing nah yang tadinya disini menyakiti ini udah di dasar salah satu satu-satunya jalan adalah naik ke atas gitu nah disini saat energi desan kamu akan rasakan energi kebahagiaannya itu dari hal-hal simple karena sudah merasakan di dasar seperti apa sama kayak ginilah manusia terbiasa untuk misalnya makan nasi putih lah setelahnya makan nasi kan nasi tuh banyak banget kan ya dimana-mana bisa di akses gitu bisa beli nasi dimana aja mudah lah gitu untuk megapainya tapi saat ada momen dimana itu semua gak ada nasi putih itu jadi privilege jadi sesuatu yang langka banget gitu dan kita merasakan kelangkaan tersebut nah saat itu kembali lagi bisa diakses lagi dengan banyak atau bisa lebih mudah lagi untuk mendapatkannya kita pasti akan sangat menghargai itu jadi kadang-kadang kita dikurangin sesuatu nih agar kita mampu untuk menghargai hal tersebut nantinya yang datang yang banyak gitu nah semakin kita banyak menghargai dan semakin kita banyak bersyukur rezeki yang datang juga semakin banyak nah disini adalah keyword untuk kamu adalah bersyukur jadi kalau ke depan ada banyak rasa syukur yang diucapkan ada banyak hal yang bisa kamu syukuri gitu disini ada the seven of pentacles ini sama kayak konsepnya panen raya yang sudah kamu tanam nanti kamu tinggal petik saja gitu jadi kalau ke depan disini ada banyak happiness disini there's a lot of leo energi disini banyak confidence juga banyak rasa percaya diri so ini disarankan untuk menyelesaikan apapun yang harus selesaikan agar kamu bisa merasakan ini jadi nanti kalian banyak mengucap rasa syukur so aku bakal lihat ke istimewanya kamu yang membuat diri kamu bersinar diri yang lain dan memberikan khas nyamanan kamu bisa sharing happiness happiness atau kebahagiaan itu dibagi bukan hanya kayak memberikan sedekah untuk orang-orang sekitar atau orang-orang yang membutuhkan atau misalnya memberikan uang untuk orang-orang yang kita sayangin atau materi tapi kebahagiaan itu kayak waktu tenaga itu juga bentuk kita untuk memberikan sesuatu so simple kayak kita giving smile kita memberikan pujian memberikan senyuman untuk orang-orang yang kita sayang yang sayang sama kita ibaratkan aja kayak kamu suka sama seseorang terus ada orang itu yang senyumin kamu nanyain kabar kamu kan kamu pasti happy sama kayak orang-orang yang mencintai kita keluarga teman-teman kita kasih senyuman dan kita kasih support itu bakalan bikin mereka happy disini ada the cosmic heart devotion potensi make your life a moving prayer and also disini cara kamu terkoneksi sama yang di atas nah ini punya dampak yang cukup bisa dibilang membuat aura kamu bersinar lah gitu so simple kayak sekilisah kayak gini lah rajin ibadah pasti kita akan lebih bersinar lagi ya kan sama kayak gini like make your life a moving prayer jadi setiap apapun yang dilakukan doakan dulu ucapin doa dulu gitu nah disitu bakalan banyak blessing yang datang dan istimewanya kamu adalah setiap kamu mengucapkan panjatkan doa disitu kamu bisa memanifestasi ibaratkan kayak kamu minta semesta dan Tuhan untuk bisa memberikan anugerah disitu anugerahnya akan datang gitu jadi disini juga banyak banget dari kalian yang bisa banget untuk mendoakan orang-orang sekitar gitu jadi sesimpel kayak tergerakan hati lah pergerakan hati doakan orang-orang sekitar kamu buat lebih bahagia atau bahkan saat kamu ngeliat ada seseorang yang berkeluh kesah atau ada lagi susah hidupnya kamu berdoa disitu nah itu yang membuat diri kamu sangat istimewa gitu disini ada baby step action follow your intuition before it make sense jadi sebenarnya disini disarankan untuk gunain intuisi sistem yang monyak diri kamu adalah intuisi kamu kuat cuman kadang-kadang banyak banget hal-hal yang mungkin secara insting atau intuisi itu tidak akan make sense gitu tapi gak masalah banyak hal yang di dunia ini yang tidak dapat kita logikakan jadi belajar untuk bisa memahami kadang-kadang intuisi dan insting itu sesuatu guess atau sesuatu bakat yang kita punya untuk melindungi diri gitu nanti ada saatnya kamu tahu kenapa nanti ada saatnya kamu dapetin reasonnya kenapa kamu melakukan hal-hal tersebut jadi tetap embracing atau tetap menerima insting atau intuisi lalu disini instimewanya adalah setiap insting dan intuisi yang kamu punya itu kebanyakan emang pasti sudah melindungi diri sendiri jadi gak usah terlalu peduli atau terlalu dengerin apa kata orang lain yang tidak menjalani hidup kamu sendiri karena yang jalanin hidup adalah masing-masing itu apa yang kamu rasa atau yang kamu pikirkan balik lagi kadang-kadang yang dirasa sama dipikirin itu controllingnya di ego yang mengontrol itu ego harus bisa tahu memilah-milah mana ini ego mana ini insting dan intuisi lalu disini ada hirayat longing for home homesick for the star ada banyak banget dari kalian yang sebenarnya punya panggilan jiwa atau panggilan hati lah untuk ke suatu tempat pergi ke tempat tersebut dan tempat tersebut akan memberikan kamu banyak cinta dan energi jadi sometimes ini bisa dibilang kayak home kayak rumah istilahnya kadang-kadang ada yang secara harafiah mungkin kalian banyak banget yang pergi ke luar kota atau ke luar negeri untuk bekerja untuk meniti karir atau mengejar karir harus meninggalkan rumah coba balik ke rumah disitu di area rumahmu atau di tempat yang memanggil diri kamu itu tempat yang bisa memberikan banyak energi energi cinta energi kasih sayang gitu cuman disini ada longing for home homesick for the star jadi kalau ngerasa kangen sama suatu tempat pergi ke tempat tersebut jadi itu balik lagi ini kadang-kadang gak bisa dilogikakan kenapa tapi just do it lakuin apa yang hati kamu pengen disini juga istimewanya adalah kamu bisa ngecharge atau mendapatkan energi cinta energi positif atau energi yang baik lah gitu dari tempat tersebut disini surrender to the sweetness Venus energy pleasure, joy, make love to life terutama untuk kalian yang feminine ya istimewaan diri kamu adalah empati yang luar biasa dan feminine energy jadi embracing feminine energy kamu disitu kayak magnet narik hal-hal yang baik di kehidupan uang karir cinta gitu lalu disini dari energy to fairness energy kamu sebenarnya mampu untuk menarik cinta dengan mudah sebenarnya tapi temukan jati diri dulu gitu disini pleasure, joy, make love to life dimana disini diminta untuk bisa lebih menikmati manis-manisnya kehidupan jadi jangan dicari yang negatif-negatif jangan dicari sakitnya gitu jangan dicari yang sedihnya tapi lebih dicari sesuatu yang positif nah bagi yang tadi aku bilang terutama untuk yang feminine bagi yang feminine disini lebih diminta untuk embracing atau meluapkan feminine energy itu gimana sih kita belajar so disini ada your love your life is a canvas artist manifestation creating accountability istimewanya diri kamu adalah kamu mampu untuk manifestasi apa yang kamu pengen apa yang kamu butuhkan apa yang kamu mau disini artist ada kamu juga punya bakal seni semakin kamu mengasah kreativitasan kamu semakin keistimewaan kamu akan terbuka gitu jadi akan semakin terpancar so aku bakal lihat diri tarotnya istimewanya kamu yang mau buat diri kamu lebih bersinap dari yang lain page of cups ini cinta sih kalau aku lihat ini lebih seperti cara kamu untuk mencintai dunia cara kamu untuk mencintai diri kamu sendiri cara kamu untuk mencintai orang-orang sekitar cuman kalau aku lihat disini semakin kamu kreatif untuk menunjukkannya semakin diri kamu kelihatan lebih unik atau kelihatan lebih tadi bersinar cuman dari energi the page of cups like fully love with love kayak meromantisasikan segala macem cuman itu kayak memberikan hope jadi apa yang kamu lakukan cara kamu ngebucin cara kamu jatuh cinta itu memberikan orang-orang sekitar inspirasi gitu disini ada indegi arja spesies skorpio kamu orang yang sensitif jadi kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan kalau aku lihat disini banyak banget transformasi yang kamu lakukan dan itu bisa menginspirasi orang-orang sekitar the emperor itu adalah taking control of your life jadi istimewanya kamu adalah kamu mampu untuk ngambil sendiri kontrolnya kamu sendiri yang pegang setir di kehidupan kamu tapi emperor itu juga nunjukin proteksi untuk kalian yang maskulin istimewanya diri kamu adalah sisi protektif kamu untuk kalian yang feminine istimewanya diri kamu adalah sisi diri kamu yang fragile yang rapuh yang ngebuat orang lain pengen melindungi jadi yang tadi aku bilang cara kamu ngebucin cara kamu jatuh cinta nah disini kemampuan kamu untuk bisa menempatkan diri di posisi orang lain nah dan cara kamu juga untuk bisa memberikan mencurahkan apa itu yang mereka butuhkan cuman kalau aku lihat dari energi the six of stars itu menunjukkan kalau kamu mampu untuk menimbang kamu pintar tapi bukan berarti kayak mendikte orang lain menunjukkan kalau aku pintar kamu tahu cara menempatkan diri kamu tahu cara untuk berbagi kamu tahu cara untuk bersikap nah ini orang-orang yang mampu melakukan pertimbangan but the six of stars sendiri ini menunjukkan cara kamu untuk giving memberikan karena energinya disini very generous jadi kamu orang yang sangat generous orang yang dermawan dermawan balik lagi yang tadi kalau kamu dengar bukan cuma memberikan materi tapi banyak hal dermawan bisa memberikan banyak cinta memberikan banyak kebahagiaan kayak care lah menunjukkan rasa care kamu semakin kamu menunjukkan itu semakin kamu kayak tersentuh dan menyentuh si jati diri sendiri jadi semakin jati dirinya terungkap so aku bakal lihat dari .com of this situation ace of pentacles kamu akan semakin tumbuh semakin indah tumbuhnya kamu akan semakin lebih bijak lagi dalam berbicara skill komunikasi kamu juga akan semakin baik disini kamu mampu untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpimu dan kalau yang aku lihat disini kamu akan lebih bisa memahami makna-makna kehidupan so this is your reading thank you for watching kalau kamu request silahkan komen di bawah kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book persuading link yang tadi di bawah nomornya di bawah kalau kamu suka video ini boleh lihat